Intro Dalam rapat dengar pendapat yang dijelar di Komisi ADPRD Jember, Kepala Satpol PP Pemkap Jember Muhammad Farouk menegaskan bahwa petugas keamanan PU Bina Marga yang telah menghalang-halang luartawan untuk mengambil gambar pengumuman bukanlah anggotanya. Karena anggota Satpol PP hanya ada di kantor Pemkap, kantor DPRD, Pendopo Bupati, serta Rumah Dinas Wakil Bupati dan Kumpinan Dewan. Sehingga jika memang ada petugas keamanan di Dinas PU Bina Marga dan SDA ataupun OPD lainnya, bisa dipastikan bukan anggota yang tercatat di Satpol PP. Farouk menduga petugas tersebut merupakan tenaga pengamanan bentuk lain yang dibiayai sendiri oleh OPD yang bersangkutan. Kalau itu PNS, Pembangkul, semuanya terdata di Maku-Maku, sepertinya yang katanya memang sempat terjadi beberapa dinas yang mengangkat seperti yang dilakukan oleh Bina Marga, itu yang menggaji siapa? Sampai koordinasi dengan yang bersangkutan. Oh gitu ya? Kita nggak sampai ke sana. Artinya bukan gaji dari Satpol PP ya? Bukan, bukan terdata dan bukan masuk wilayah kami. Bukan masuk wilayah. Sebelumnya, petugas keamanan Dinas PU Bina Marga dan SDA melarang sejumlah wartawan yang hendak mengambil gambar jarang dekat pengumuman penerima paket penunjukan langsung di PU BMSDA. Dari Jumber DKI Jumber 1 TV melaporkan.